Pemirsa warga ramai mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Sementara kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran Hai, Jakarta juga ramai dikunjungi warga. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta masih menjadi pilihan warga untuk berolahraga di akhir pekan. Warga yang berolahraga diingatkan petugas untuk mematuhi protokol kesehatan. Pengunjung wajib mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga ingin berolahraga di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agak jenuh juga ya, jadi olahraga di luar ruangan itu menurut saya dibilang kebutuhan banget sih enggak terlalu juga, karena kita juga butuh situasi sih, maksudnya kita butuh refreshing juga sih daripada di rumah aja kan olahraga, untuk, kan enggak semuanya kita di sini yang rumah di komplek, kan kalau di rumah di komplek kan enak kan. Jadi, dengan adanya pemerintah membuka sarana-sarana olahraga ini ya menurut saya baik-baik aja sih. Kebutuhan ya kalau untuk saya sendiri, karena baru kali ini, saya ngerasa sebenarnya pengen nyoba dulu aja, sebenarnya efektif enggak sih olahraga di luar gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang ini masih menjadi kebutuhan, tapi dengan protokol new normal. Minggu pagi pun, kawasan Gelora Bung Karno ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga. Di masa pandemi COVID-19, pengelola membatasi jumlah masyarakat yang ingin berolahraga di area ringrut. Mereka hanya diberi waktu maksimal satu jam setiap sesinya dan tidak diizinkan membawa peralatan. Sementara warga memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Minggu pagi. Meski Car Free Day ditiadakan, mereka berolahraga dengan berjalan kaki, berlari, dan bersepeda. Warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Namun, ada sebagian warga yang tidak menjaga jarak fisik. Samping itu, warga harus berhati-hati, sebab mereka berolahraga berdampingan dengan kendaraan bermotor yang lalu-lalang. Awalnya saya kemari karena Car Free Day ya, saya tertarik sehingga kita bebas, aman ya. Tapi setelah saya kemari, mobil lewat, motor lewat, selain polusi, keramaian, gak nyaman kita untuk bersepeda atau jalan kaki. Petugas gabungan yang berjaga terus mengimbau warga agar tidak menghentikan gerakan berlari dan bersepeda, serta terus melanjutkan perjalanan selama tidak ada peristiwa mendesak. Sementara bagi warga yang tidak menggunakan masker, akan dikenakan denda hingga 250 ribu rupiah atau sanksi sosial berupa menyapu jalan di kawasan Bundaran HI. Tim Liputan Ainews melaporkan.